Kekeringan yang terjadi di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus meluas. Tidak hanya di desa Pingku, kekeringan kini juga melanda beberapa desa di tiga kecamatan lain. Naik, turun bukit. Inilah yang harus dilakukan di Siti Aisyah, ibu rumah tangga yang tinggal di kampung Karekel, desa Pingku, kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setiap harinya ibu rumah tangga ini harus berjalan 2 km demi mendapatkan air bersih di sumber air tujuh yang ada di perbatasan desanya. Kegiatan ini sudah dilakukan selama sebulan terakhir setelah sumur miliknya kering. Meski terkadang keluar air, namun kondisi airnya keruh. Ketua RT 03 RW 04 Kampung Karekel, Muhammad Nuh mengembukakan, kekeringan sudah terjadi sejak sebulan karena tak turun hujan di kawasan Parung Panjang. Untuk kebutuhan air bersih, sekitar 200 kepala keluarga di kawasan ini memanfaatkan air tak ada hujan dan sumber mata air dari sumber tujuh. Sayang, karena dimanfaatkan untuk kebutuhan mandi, cuci, dan minum secara bersamaan, kondisi air tak terjaga dan menyebabkan air semakin keruh dan habis. Saya ingin keluarnya besar, nanti kasih sama masyarakat, bikin bak disini. Artinya ditampung dulu ya? Ya, tampung dulu, baru ada yang mampu ngambil, silahkan. Kalau nggak mampu, saya bikin disini tanah-tanah sendiri. Udah ngajuin ke pemerintah selamat, mbak, untuk air? Sementara itu, Wakil Bupati Bogor mengembukakan selain di kawasan Kecamatan Parung Panjang, kekeringan juga terjadi di Kecamatan Jonggol, Cariu, Tanjung Sari, dan Tenjo. Untuk penanggulangan darurat, pihaknya sudah mengantisipasi agar PDAM Kabupaten Bogor mengirim air bersih ke lokasi yang memerlukan. Untuk kekeringan, kita sudah mintakan kepada camat untuk menginformasikan situasi wilayahnya masing-masing. Kemudian, kalaupun ada kekeringan, kita sudah instruksikan, khususnya melalui PDAM dan BKP, untuk mencarikan solusi. Untuk menanggulangi jangka panjang, pihaknya akan meminta Dinas Kebersihan Kota dan Pekerjaan Umum untuk meneliti dan membuat instalasi air di sumber-sumber air. Heru Yustanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.